selamat menikmati selamat menikmati nah itu ada tiga kata kunci untuk memahami kecap rajakan beli reka ada pengurangan kata dasar sebanyak dua kali dengan merubah bunyi aturannya adalah biasanya kata dasarnya berada di posisi kedua dalam kecap rajakan beli reka nah coba kita perhatikan ya contohnya yang pertama ini ada kecap balik ini sama gue dia kita bahas bersama ingat kecap beli reka itu pengulangan kata dasar kita tulis balik terus sebanyak dua kali balik nah kemudian merubah bunyinya nah sebelum kesana kita ingat lagi biasanya kata dasarnya berada di posisi kedua berarti otomatis yang dirubah adalah kata pertama bolak balik nah gitu ya nah kemudian ada kata yang kedua kata dasarnya tajong berarti simpan dulu di kedua tajong nah disini berarti ada huruf vokal yang diganti untuk merubah bunyinya nah kalau tajong dirubahnya menjadi tujah tajong kemudian ada yang ketiga liur 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 itu kita simpan dulu disini kata dasarnya liur nah kata yang diubah bunyinya adalah liur menjadi luak liur nah seperti itu kurang lebih nah kalau misalkan kita cari tahu artinya bolak balik ke apa? bolak balik itu mandar mandir nah halmudian kalau liur luak liur itu kayak tengah tanah tengah kiri seperti itu nah kalau sudah paham nanti guru akan memilihkan tugasnya di ICF jangan lupa dikerjakan oke terima kasih tadi bu India selamat mengerjakan untuk anak-anak semua semoga bisa mengerjakan dengan mudah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye daa